Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian semua Semoga sehat selalu Hari ini saya akan menjelaskan tentang kapasitor Apa itu fungsinya Bagaimana macamnya Dan bagaimana penerapannya Tonton video ini sampai habis Jangan diloncat-loncat Bagi yang pertama mampir di channel ini Silahkan di subscribe Fungsi kapasitor yang pertama adalah Menyimpan arus listrik Oke Coba kita ukur voltasenya Ya 0,80 Coba kapasitor ini Kita beri listrik Atau kita Kita charge Oke Oke Coba kita ukur kembali 6 volt Oke Jadi fungsi kapasitor yang pertama Adalah untuk menyimpan Arus listrik Atau energi listrik Oke Inilah fungsi kedua Yaitu menghambat sinyal DC Tetapi Kapasitor ini Bisa meneruskan sinyal AC Oke Kapasitor ini Bisa melewatkan sinyal AC Jadi fungsi dari kapasitor ini Untuk Memfilter Sinyal DC Dan meloroskan sinyal AC Dan untuk fungsi-fungsi lainnya Akan saya sebutkan di akhir video Untuk Macam-macam Macam-macam kapasitor Di sini Saya Ada beberapa simpel Dan ini Dan kapasitor jenis ini Adalah kapasitor yang paling sering diterapkan Pada rangkaian Di sebelah kiri sendiri Ini adalah kapasitor Poliester Di sebelah sini Ini adalah Macam kapasitor keramik Dan ini adalah Kapasitor tantalum Dan ini adalah Elektrolit kapasitor Kapasitor pertama Ini adalah kapasitor Poliester Ini terbuat dari Bahan poliester Dengan ukuran Antara 50 pico farat Sampai 500 nano farat Dengan toleransi Sebesar 1% Dan tegangan Maksimal 500 volt Dan stabilitas Itu baik sekali Sedangkan di sebelah sini Ini adalah Kapasitor keramik Dengan kapasitas Antara 5 pico farat Sampai 1 mikro farat Dengan toleransi 10% Pada tegangan 250 volt AC Dan 400 volt DC Di sini Dengan stabilitas Baik Jadi Kapasitor Poliester Ini lebih baik Daripada Kapasitor keramik Sedangkan di sebelah sini Ini adalah Kapasitor Tantalum Kapasitor ini Memiliki Dua kutub Yaitu Kutub positif Dan kutub negatif Jadi Ini tidak boleh Dipasang terbalik Sedangkan Dua jenis kapasitor ini Boleh dibolak-balik Pemasangannya Boleh dibolak-balik Sedangkan Untuk Kapasitor jenis Tantalum ini Tidak boleh Dibolak-balik Ini Memiliki stabilitas Yang cukup baik Juga Dengan toleransi Sebesar 10% Dan tegangan Maksimum Sebesar 60 volt DC Sedangkan di sebelahnya Ini adalah Elektrolit Kapasitor Ini Sama dengan Kapasitor jenis Tantalum Jadi tidak boleh Dibolak-balik Dilihat Ada kodenya Yang Warna putih Ini Adalah Min Dan Kaki sebelah ini Adalah Kaki plus Seperti itu Sedangkan yang Warna biru Ini Sama Kapasitor keramik Tapi ini Punya Spesifikasi Yang lebih khusus Ini biasanya Digunakan pada Tegangan Tinggi Sedangkan Berdasarkan Bentuknya Kapasitor itu Terbagi Dua Yaitu Yang pertama Adalah Kapasitor Seperti ini Ada kakinya Dan yang kedua Itu adalah Kapasitor SMD Seperti ini Ini adalah Kapasitor SMD Jadi Kapasitor keramik Berukuran kecil Dan ini juga Kapasitor SMD Untuk ukuran Ukuran kapasitor Yaitu Kapasitor Berukuran Mempengdikir Adalah Pico Farad Lalu Nano Farad Lalu Mikro Farad Dan yang terakhir Adalah Farad Pico Farad Satu nano Farad Ini Sama dengan Seribu Pico Farad Satu Mikro Farad Sama dengan Seribu Nano Farad Sedangkan Satu Farad Ini Sama dengan Satu juta Mikro Farad Ya Seperti itu Jadi Satu Mikro Farad Sama dengan Satu juta Pico Farad Dan Satu nano Farad Sama dengan Seribu Pico Farad Satu Farad Ya Sama dengan Satu miliar Pico Farad Itu Untuk Kapasitasnya Untuk Penghitungan Pada Rangkaian Paralel Ini Rangkaian Paralel Penghitungannya Adalah C total Sama dengan C1 Ditambah C2 Ini kapasitas Untuk Menghitung kapasitas Sedangkan Jika dirangkai Secara seri C total Sama dengan 1 1 C1 Ditambah 1 Per C2 Bagaimana Untuk Mengetahui Nilai Dari Kapasitas Untuk Kapasitas Jenis Polyester Ini Cukup Mudah Karena Kita Tinggal Melihat Kode Yang Tertulis Disini Tertulis Ya Titik 22 Mikro Farad K Ini Maksudnya Adalah Kapasitas Ini Berukuran 0,22 Mikro Farad K Ini Maksudnya Adalah Nilai Toleransinya Jika K Berarti Nilai Toleransinya Adalah 10% Untuk Kapasitas Polyester Sama Saja Dengan Yang Kuning Ini 0 0,1 K Berarti Ini Kapasitas Ini Berkapasitas 0,1 Mikro Farad Dengan Toleransi Sebesar 10% Dan Itu Kita Bisa Melihat Level Tegangannya Sini Dilihat Oke Ini Bertegak Bekerja Pada Tegangan 310V DC Dan 250V AC Sama Sini Bekerja Pada Tegangan 250V AC Sedangkan Untuk Jenis Seperti Ini Kita Kita Dilihat Oke Ini Pada Kapasitas Tertulis 223 223 J 100V Oke 223 Ini Maksudnya Adalah 2 Digit Pertama Ini Adalah Kode Nilai Sedangkan 3 Digit Terakhir Ini Adalah Kode Perkalian Karena Ini Adalah 3 Ini Berarti Adalah 3 0 Berarti Ini 22000 Pico Farad 22000 Pico Farad Ini Menggunakan Nominal Terendah Pico Farad Berarti Ini Sama Dengan 22 Nano Farad Karena Ini Dibagi 1000 22000 Pico Farad Atau 22 Nano Farad Oke Untuk Kapasitor Jenis Keramik Oke Sama Saja Ini Tertulis 472M Tertulis 472M 2 K V R Oke Sama Saja 472 Sama Sama Dengan 2 Digit Pertama Adalah Nilai Sedangkan Digit Terakhir Adalah Jumlah 0 Berarti Ini Kapasitor Ini Berkapasitas 47000 Pico Farad Atau 4 4,7 Nano Farad Sedangkan Kode M Ini Adalah Kode Toleransi Toleransinya Sebesar 20% Sedangkan Kode 2K VR Ini Dimaksud Bisa Bekerja Pada Ring Tegangan 2 Kilo Volt Atau 2000 Volt Untuk Kapasitor Elektrolik Ini Cukup Mudah Untuk Membaca Nilainya Karena Disini Sudah Tertulis Disini Ini Adalah Kapasitor Yang Bekerja Maksimal Pada Tegangan 6,3 Volt Dengan Mempunyai Kapasitas Sebesar 1000 Mikro Farad 1000 Mikro Farad Sama Saja Ini Ini Mempunyai Kapasitas Sebesar 330 Mikro Farad Dan Bekerja Pada Tegangan 200 Volt Sedangkan Untuk Kapasitor Keramik Jenis SMD Untuk Menghitungnya Kita Tidak Bisa Karena Disini Tidak Ada Kode Nilainya Tetapi Kita Bisa Mengukur Berapa Kapasitasnya Menggunakan Kapasitan Cimeter Atau Apometer Yang Ada Fitur Untuk Mengukur Kapasitas Seperti itu Selain Selain Dari Kapasitor Jenis Ini Kapasitor Jenis FIG Jadi Kapasitansinya Tidak Bisa Dirubah Tapi Ada Kapasitor Yang Bisa Dirubah Itu Namanya Variable Kapasitor Kebetulan Saya Tidak Punya Contohnya Itu Bisa Bentuk Trimmer Trimport Dan Juga Varco Atau Variable Kondensator Selain Fungsi-fungsi Tadi Yaitu Tentang Menyimpan Arus Listrik Fungsinya Dan Melewatkan Arus AC Dan Menghambat Arus DC Fungsi Kapasitor Di dalam Praktikal Rangkaian Elektronika Yaitu Sebagai Rangkaian Filter Sebagai Rangkaian Kopling Sebagai Rangkaian Pembangkit Sinyal Oscilator RC Untuk Membangkitkan Sinyal Oscilator Dan Sebagai Penggif Ser Fasa Sebagai Pemilih Gelombang Frekensi Dan Lain-lain Mungkin Itu Terima Kasih Tidak Menonton Assalamualaikum Wabarakatuh